Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Hamka, 50, dan anak bungsunya Abid Kusyei Akma, 2, yang jenazahnya ditemukan membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu, 28 Oktober 2023, lalu. Dengan melibatkan ahli toksikologi forensik, polisi sedang menelusuri apakah ada kemungkinan kedua korban tewas karena keracunan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara KBP Iverson Manossoh mengatakan, tim sudah dikerahkan untuk menganalisa dugaan-dugaan tersebut untuk memastikan penyebab tewasnya ayah dan anak itu. Toksikologi forensik juga kami pandang perlu guna mengidentifikasi ada tidaknya unsur-unsur keracunan obat-obat keras yang berhubungan dengan kematian almarhum, kata Iverson. Sejak penemuan jenazah membusuk pada Sabtu pagi lalu, polisi sudah berkali-kali melakukan olah TKP di rumah tersebut. Dalam setiap kali olah TKP, polisi selalu mendapatkan alias mengambil barang bukti tertentu guna kepentingan penyelidikan. Misalnya hasil olah TKP hari ini, polisi membawa sampel cairan dan sisa-sisa makanan dari dalam rumah itu. Beberapa kantong yang dibawa dari TKP itu ada beberapa sampel yang kami ambil di TKP, ucap Iverson. Ada cairan, kemudian sisa makanan, kemudian beberapa benda-benda yang kami anggap penting untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Hamka dan Abid ditemukan tewas mengusuk di lantai dua rumahnya pada Sabtu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga yang didampingi aparat wilayah setempat mendobrak pintu ruangan lantai dua rumah korban dan mendapati jenazah keduanya sudah tergeletak mengeluarkan bau menyengah. Di dalam rumah itu juga terdapat keberadaan istri korban Nur Hikmah Fujianti, 32, dan anak sulungnya Afidat Zakiah, 4, yang masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!